Intro Halo teman-teman semua Berjumpa kembali di channel Deandralfans Kali ini Deandralfans akan membuat ilustrasi peristiwa yang baru saja terjadi di Cikarang, Jawa Barat yaitu tetap rakyat forklift oleh KA-218 Jayakarta pada tanggal 29 September tahun 2023 kemarin Kecelakaan ini disebabkan oleh forklift yang tersangkut saat akan melewati rel di perintasan tanpa palang pintu di wilayah kampung baru, Rengas, Bandung, Cikarang Timur, Kabupaten, Bekasi dan di saat persamaan melintas KA-218 Jayakarta dari arah Jakarta Video ini hanya merupakan ilustrasi yang dibuat berdasarkan beberapa informasi dari media online dan adapun kronologi yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pihak yang terkait seperti PT KAI, KNKT dan juga kepolisian Deand mohon maaf jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini Berdasarkan KPK tahun 2023 Pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 KA-218 Jayakarta diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat KA Jayakarta sendiri merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi premium rangkaian panjang yang dioperasikan oleh kereta api Indonesia untuk melayani relasi Pasar Senen, Surabaya, Kubang, Berintas, Tengah, Jawa KA-218 Jayakarta saat itu membawa rangkaian 15 kereta yang terdiri dari 13 kereta penumpang kelas ekonomi premium 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit serta dihelau oleh lokomotif C206-1346 Setelah berjalan kurang lebih 30 menit Jika berdasarkan KPK tahun 2023 KA-218 Jayakarta tiba dan berhenti di Stasiun Cikarang pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat Dan setelah berhenti sekitar 2 menit KA-218 Jayakarta kembali diberangkatkan dari Stasiun Cikarang pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat Selepas dari Stasiun Cikarang Berdasarkan informasi dari media online KA-218 Jayakarta membawa sebanyak 1036 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Bekasi, dan Stasiun Cikarang sendiri KA-218 Jayakarta kembali di Stasiun Cikarang Timur Bekasi Sebuah forklift berjalan melaju dari arah Desa Tanjung Baru menuju ke arah Jalur Pandura Forklift yang dikemudikan oleh seorang sopir itu berjalan menuju ke sebuah perintasan tanpa palang pintu di Desa Tanjung Baru Tepatnya di Kilometer 53 antara Stasiun Lempah Abang dan Stasiun Kedung Gede CP lokasi kecelakaan ini merupakan jelur ganda dengan kondisi jalan yang agak menanjak dan biasanya terdapat penjaga sukarela dari warga setempat dan forklift tersebut berjalan mendekati perintasan untuk melewatinya Namun, pada saat melewati rail yang pertama berdasarkan informasi dari media online ban forklift naas tersebut menyangkut di rail sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak bisa menggerak maju Di mana menurut pengakuan bangamu di forklift bandi sisi kiri masuk ke lubang di bawahnya rail sehingga menyebabkan ke lift Di saat yang bersamaan KA-218 Jayakarta melintas langsung Stasiun Lempah Abang dan menuju ke perintasan di mana forklift tadi tersangkut di mana jarak dari Stasiun Lempah Abang hanya sekitar 5 km atau hanya beberapa menit untuk sampai ke lokasi itu Di lokasi, para warga sekitar segera berusaha melongsopir forklift tersebut untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari perintasan Di waktu yang sama KA-218 Jayakarta melaju dengan kencang menuju ke lokasi perintasan tersebut Namun, setelah beberapa saat Sobret dengan dibantu beberapa warga berusaha untuk mengeluarkan forklift tersebut ternyata tidak berhasil dan terlihat KA-218 Jayakarta pun mendekat ke lokasi Sehingga seketika Sobret dan beberapa warga itu pun segera meninggalkan forklift tersebut keluar dari perintasan untuk menyelamatkan diri Dan akhirnya, forklift tersebut tertabrak oleh KA-218 Jayakarta Sekitar pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat Karena kerasnya benturan, forklift tersebut terseret kurang lebih 20 meter sebelum terpental keluar rel Sedangkan KA-218 Jayakarta karena tidak bisa mengerai mendadak masih terus melaju sekitar 400 meter Sebelum berhenti dengan lokomotif C-206-1346 mengalami anjelok dan mengalami kerusakan parah di bagian Kohengar Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Dan seluruh kerbong yang tidak anjelok dievakuasi ke stasiun Lemabang sebelum kembali diberangkatkan dengan lokomotif mengganti pada pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat atau mengalami keterambatan sekitar 156 menit Namun, untuk proses evakuasi lokomotif C-206-1346 yang anjelok menyebabkan tergagunya perjalanan kereta api karena pergantian melintas di jalur hilir pada kilometer 53 lebih 4 petak antara stasiun Lemabang dan stasiun gedung gede Sampai di sini video ilustrasi peristiwa tertabraknya forklift oleh KA218 Syekarta di Cikarang pada tanggal 29 September tahun 2023 dan semoga hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari dan kita pun selalu waspada dan berhati-hati saat melewati perintasan kereta api Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Deandral Fans selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati